Intro Wali Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjawab Waalaikumsalam Selamat pagi Adik-adik di Jelang siap Sehat semua? Ya Siap sakit? Ya Jadi Pak Kaposek datang disini Minta waktunya tak berapa lama Paling lama satu jam Ya Jadi Pak Kaposek datang bertiga Pak Kaposek namanya Om Arif Datang sama Komponi Sama Pak Papi Di belakang namanya Pak Bini Jadi Pak Kaposek datang Memberikan beberapa arahan Ya Didengar baik-baik Didengar baik-baik Tidak lama Pertama Pak Kaposek ngasih arahan Untuk sekarang ada operasi cedera Tetapi seterusnya Untuk anak-anak yang dibawa umur Dilarang untuk menggunakan kendalaan ronda dua Maupun roda empat Ya Sepeda boleh Kederaan Sepeda motor Ya Dilarang menggunakan kendaraan Sepeda Motor Karena kalian cukup siap Dikawatirkan nanti terjadi kecelakaan di Jalan Kemudian Kemudian Nanti adik-adik yang kira-kira punya Di rumah sepeda listrik Harap digunakan di tekanan rumah sejap Jangan digunakan di jalan Ya Nanti berbah Ya Nanti tibu-tibu sepeda itu mogok Di jalan tetap Tengguling jatuh A Nanti tibu-tibu sepeda Nah jawab Jadi Ya Kemudian Pak Kaposik nasi arahan Perihal Tentang Perbuatan Cabur Perbuatan cabur Yang terjadi kepada Laki-laki Media suara Mabes Kegiatan penyuluhan dengan Undang-Undang Tertib Berlalu Lintas Sosialisasi Operasi Zebra Kapuas 2022 Dan himbawan tentang penggunaan sepeda listrik Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terkait maraknya tindak pidana asusila Yang terjadi terhadap anak di bawah umur di SDN 08 Muara Pawan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut Dihadiri Kapolsek Muara Pawan Ibda Arifianto Hamzah SHMH Kanit Samapta Ibda Foni Firman Syah Dan Babin Kamtip Mas Briptu Beni Pratama Beserta guru dan siswa-siswi SDN 08 Muara Pawan Selama kegiatan berlangsung situasi berjalan aman dan kondusif Dari Muara Pawan Ketapang Kalimantan Barat Al Badri melaporkan Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel MSM TV